Hai pasang alat konstabil listrik Hai kata-katanya juga sih alat penghemat listrik Hai kayak gini nih tinggal colok daripada enggak kepake Hai daripada enggak kepake dulu kepakainya buat Hai kulkas kompresor kulkas kita coba pakai buat listrik ya lumayanlah dengan alat ini soalnya kulkasnya sudah normal kompresornya jadinya enggak kepaga sekarang kita pakai ke alat-alat lain ini berapa alat ini ya pokoknya inilah listrik instabil TV lumayan kita bagaimana itu ada perbedaan juga sih sebelum kita colokin kita nyalain TV di lampu lampu ruangan itu ngedip setelah kita kita pasang kayak gini latini terus kita nyalain TV powernya lampunya enggak ngedip ini lumayan buat alat instabil listrik itu namanya bikinan sendiri sih namanya ini nih terang-terang banget ya nah melikon kapasitor kalau nggak bisa disebut powerbank atau bisa disebut juga elko Hai yang ini ukurannya 6 UF 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 apa-apa sih namanya ukurannya inilah ukuran tegangannya arus listriknya 450 volt bukan yang 50 volt atau 25 volt tapi 454 seperti ini lumayan batin stabil listrik biar nggak ngedip aja saat start pertama kan untuk hemat atau enggaknya ya kalau kita mau hemat ya waktu pemakaian kita pakai kita colokin baru dipakai listrik-listriknya yang dipakai mana barangnya kalau pengen hemat kalau udah dipakai kalau nggak nggak kepakai ya listriknya itu dicabut semua barang-barangnya colokannya cabut gitu kayak ini nih ini colokan buat TV apalagi ini TV digital tabu colokannya ada 3 sekarang buat poster ini buat poster terus ini buat TV ini buat SDB jadinya kita colokannya ya harus satu colokannya satu buat nyalain tiga tiga barang jadinya kalau nggak kepakai ya kita cabut kalau kita pakai baru kita colokin jadinya hemat itu namanya udah itu aja daripada kita cetrek-cetrek yang tombol power kayak gitu sini-situ power lama-lama kan bisa rusak yang penting kita cabut dari colokannya sini aja gitu aja kayak kulkas ini apalagi kulkas 2 tinggal ribet AC lagi ya kalau nggak pinter-pinter ngakalin cepul cepul takian udah terima kasih itu aja cos alat instabil listrik nggak tau hemat atau nggak ini cos terima kasih